Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman Semoga kalian sehat Hari ini Kita akan memberikan Sebuah tutorial Cara menangkap bendera Mencari bendera di sebuah Aplikasi Aplikasi yang Tentang keamanan Namanya HMS Coba kita Lihat dulu Di on hub Di sini Kemudian bisa menerlet dan dipasang Oleh di Virtual box Ataupun Di VMware Di sini teman-teman Ini Ada 2,9 giga 3 giga Setelah itu Sudah dipasang Saya sudah memasangnya Langkah pertama Setiap Kita ingin Menguji sebuah Web aplikasi Kita harus cari dulu IP nya Teman-teman kita cari dulu IP IP Ini kelihatan Share If config Nah disini IP kita Untuk 28 Sekarang Kita cari Kita cari IP Target Ini Dengan Map Discover Map Discover Kita lihat Berapa IP yang Tercaption Untuk IP kita IP target kita Kita lihat di sini Sini Sudah terlihat Yang Di vendornya CS Ini IP Target kita Kita copy Lalu Kita 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 cek Di Web browser Apakah Dia merespon Kita juga Bisa Menggunakan Tapping In IP G Satus Manual 168 1 0 24 Oke Sudah Dan disini Teman-teman Berarti Coba kita Ping 192 168 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 14 18 14 15 15 15 16 16 17 Kita tunggu Nmap-nya di-scan jaringan apa saja yang terbuka beberapa saat. Baik, di sini ada pot 21 TCP, pot 22 TCP juga yang terbuka. Oke, berarti teman-teman ini cuma FTP sama SSH. Langkah selanjutnya, jika kita belum bisa mencari beberapa terentanan, berarti kita harus men-scan folder apa saja yang ada di dalam web ini. Dengan memakai, bisa GoBuster atau Drip. Kita pakai Drip dulu. Coba pakai Drip ya, teman-teman. Ke 192. 168. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. DID. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selalu menunggu kita bisa menggunakan NMAT juga kita coba NMAT lagi disini ya teman-teman 192, 198, 146 dikombok berapa saat umum 22, 21 kita scan juga menggunakan GoBuster GoBuster directory minu view file new add shortbar swing w save save log list query master I will create ada apa saja disini directory list 23 medium load x nm describe if nm 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 tidak nm nm type nm ternyata webnya disembunyikan atau disimpan di port 7080 itu dia ini otomatis jalan sekarang yang setelah kita menemukan jalan ke sini berarti kita harus menemukan cara untuk masuk ke dashboard adminnya disini kan admin panel kita harus coba dengan akun yang sembarang swot copy sebelum itu kita coba menggunakan bantuan dari website dia tidak mootot karena tidak ada apa-apa coba kita memakai portnya kita gunakan portnya ya teman-teman 7080 ternyata disini ada beberapa file ada index, ada login, ada file kita coba kita coba kita copy sebelum kita masuk kita coba-coba dulu ya teman-teman disini kita copy folder-folder yang ditemukan apakah ada file penting disini asset tidak ada file penting kita paste kita paste kita paste di page juga tidak ada petunjuk file yang penting putar hold out ini buat htmg admin kita cari folder-fordernya dulu kalau aplikasi seperti buat perhp nanti nah tidak bisa juga baik berarti harus kita lakukan tetap kita harus bagaimana cara masuk ke sini menggunakan boot switch jelaskan boot switchnya berjalan ya sini kan boot switchnya kita ke proxy lalu intercept kita on kita harus sebagai admin lalu email sembarang password juga sembarang password lalu kita login kita lihat apa yang tertangkap ini error kita aktifkan dulu proxy nya tidak bisa ya sekarang kita pakai bantuan boot test com password kita login kita lihat di boot switch nah disini sudah terpangkap setelah yang kita lakukan untuk masuk ke sini kita buat file SQL menggunakan bantuan dari intercept reboot ini kita copy to file lalu lalu kita bikin sebuah folder dokumen hms lalu kita buat hms.sgl file nya .sgl oke kita sudah buat dan coba kita send to repeater jika kita send repeat kalau kita lihat kita send nah disini terlihat nanti file ini yang akan kita gunakan ketika kita mengupload send disini sekarang kita lihat dulu disini ya kita lihat dulu teman-teman bagaimana ini dia kita membuat bypass root post dari username dan password nya menggunakan sgl net oke ini biarkan saja berjalan apakah sgl net lalu kita come r ya recursive kita pindah dulu ke cd document ms lalu jadi ms lihat lalu sgl net min r lalu kita ketikan lagi ms lalu kita ketikkan database dbs lalu ketikkan lagi page Kita ingin men-scan semuanya ya, biarkan SQLMap-nya bekerja. Kita tunggu beberapa saat apakah SQLMap dapat menemukan database dari HMS ini yang sedang berjalan. Kita tunggu di sini. Ya, Alhamdulillah bingo ya. Teman-teman kita dapat database yang ada 6, ada klinik, ada information schema. Kita cek yang klinik. Si, di sini data-data penting ada di sini. Kita tekan lagi, min-d, database yang kita mau ambil adalah ini, klinik. SDB, kita copy, kita paste. Lalu kita tekan lagi. Kita ingin memeriksa table ini. Nanti kita sudah terbuka nih teman-teman, beberapa jalan untuk kita masuk ke dashboard admin panel ini. Di sini ada banyak nih data-data. Alhamdulillah bingo. Kedua di SQLMap kita sudah dapat 24 label. Ada user. Nah, tentunya ini user yang paling penting. Admin juga. Tapi kita cek dulu yang user. Kita copy. Kita menggunakan min-tech. Lalu kita ketikkan lagi. Usernya apa? Ya, tabel-tabelnya dari user. Lalu seperti yang pertama, kita ingin mendapatkan email, lalu paste. Oke, kita enter. Di sini kita berusaha untuk mendapatkan user dari, tabel user dari database klinik DB. Ya, biarkan SQLMap-nya bekerja. Di sini kita dapat sekali banyak informasi di sini ya. Teman-teman dari mulai output-nya, dari mulai table ID. Nah, di sini kita juga ada kontak. Ini di sini, my username di sini. Nah, ini kita bisa gunakan mail untuk mengujinya lagi. Di sini ada nama-nama person-nya. Person-nya juga di sini didapatkan. Ya, ada email-nya. Ini bisa kita gunakan untuk mengetes melalui jaru yang lain. Oke, kita sudah dapat nih nama database dan yang lainnya. Alamatnya juga di sini, di sini tidak ada email-nya. Sekarang, kita coba masuk menggunakan website yang tadi. Kita coba lagi. Di sini, di kanan. Send to included. Kita clear yang ini. Yang ini, numpuk 2-nya. Lalu, user-nya tetap admin. Karena sudah stay. Kita email-nya janti. Kita hapus ya, teman-teman. Email-nya di hapus. Lalu, di add 2 kali. 1, 2. Lalu, password-nya juga yang kita masukkan tadi. Yang apa? Kita add 2 kali. 1, 2. Kita menggunakan attack. Attack-nya cluster bomb. Nah, kita menggunakan file load-nya. Menggunakan load-nya, teman-teman. Menggunakan. Lalu, kita menggunakan load-nya. Lalu, kita mencoba menyeksi aja. Pakai SQL. Kita open. Begitu juga, file load yang kedua. Kita gunakan. Lalu, lalu, lalu. Injection yang sama. Lalu, kita spark attack. Oke. Kita lihat. Nah, ini terlihat. Ada beberapa file load yang masuk. Lalu, ini. Tanya yang beda. Nomornya ini. Ini. Ada. Ini. Kita coba. Teman-teman. Kita coba masuk. Dengan. Injection yang ini. Kita copy. Tantau cek. Lalu, kita masuk ke. Admin panel. Admin panel. Kan di sini, dia meminta email. Kita harus ubah dulu di inspec-nya. Oke. Kita ubah. Kita ubah tipe-nya. Kita edit. Edit. Tipe-nya kita buang. Biar-biar bisa menghasilkan file. Kita lihat. Lalu, password-nya. Kita ganti dengan password yang tadi. Ini. Tanda kutip. Kutip. Kita kes. Lalu, kita masuk. Coba lihat di Bob Suite. Kita taruh c. Lalu, kita taruh. Kita taruh. Lalu, kita taruh. Lalu, kita taruh. Lalu, kita taruh. Nah ternyata sekarang kita sukses Dia dibawa ke admin panel Kita lihat, nah ini berarti Alhamdulillah kita sudah bisa masuk ya teman-teman Ke dashboard admin panelnya Nah sekarang apa nih Kita akan kita lakukan disini Kita belum bisa apa-apa Tidak ada apa-apa Berarti kita klik saja disini Klik kanan kita coba Lihat-lihat apakah disini ada Informasi yang bisa kita dapatkan Disini ada Coba kita coba setting.php ya Kita copy Coba kita Coba masuk ke sini Apakah ada Sesuatu disini Nah ternyata Nah disini ada isi-isian Nah kalau di isi-isian ini Berarti ini Metodnya kemungkinan pause Nah kita bisa mengupload Yang namanya sell Oke Kita bisa upload sell disini Kita cari dulu Ya Ini kita digitar saja Oke Oke Dari Pintas Monike Kita Download Teman-teman Ya Kita pilih Itung Oke Kita copy Kita masuk ke terminal Ya Sedang mencari Biarkan Kita pakai widget Kita copy yang tadi Selesai Kita ls Sudah ada PHP Lalu kita ubah PHP Selnya Dengan IP kita Kita Config dulu 192.98.128 Kita copy Lalu kita Ubah Nano Note Kita cari IP Di sini Lalu kita Press Kita Selo Lalu 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 Rubah Jadi Fad 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 Lalu kita Tampal X Lalu Y Enter Kita coba Kita coba Sudah berubah IP Sudah ya teman-teman Sudah berubah Langkah selanjutnya Berarti HP-nya sudah Berarti kita Tinggal Ini sudah didapatkan Ini sudah Sudah Kita tutup Lalu Lalu Kita masukkan Di sini Di Close Share document HMS Jangan lupa Ini di Updatekan Lagi Lalu Intercept Kita On Sekarang Kita mulai Submit Klik Lihat Di sini Di Blub Apakah Sudah 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 Tinggal Forward Sudah 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 Kita lihat Di History Jadi Di sini URL Kita bisa Lihat Ada di Upload Image Kita Copy URL Ho Kita Standard Is Ind fant Kita Word up Select See Dis Key dan ada di logo nah disini sudah ada ya teman-teman nah coba kita trigger disini ternyata warning violet diamond, dia belum bisa caranya kita ke terminal lagi kita akan panggil dia akan panggil membutuhkan netcard ya teman-teman oke sekarang kita klikkan ke min i biar ya ke min i lalu ada dimana ada disini kita opti lalu kita test oke sudah sekarang langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita memanggilnya dengan netcard ya berarti netcard lmvp lmvp code nya tadi 444 ya dia akan disepanning code yang kita buat di sel tadi kita sekarang trigger ininya dengan cara mendiller kita lihat disini kita sudah masuk ya teman-teman kita sudah masuk di bin sun kita kita kan kita sudah ada di folder root alhamdulillah udah nih kita masuk nih oke sekarang coba kita lihat index ya bin ini oke ternyata kita tidak bisa menggunakan terminal karena belum di izinkan oke oke gak apa-apa coba sama kita belum ada terminal disini belum mempunyai terminal berarti sekarang kita cari lagi ini apa itu yes oke oke kita lihat disini ini kita gunakan teetan kopi micro c terus kita masukkan lagi ke sini tapest kita kan disini mil bas s atas kita ing f ok se dan in what ya long teetan sudah bisa tadi kan yang pertama disini tidak ada sekarang sudah ada disini kita disuruh memasukkan password untuk diamondnya nah ini tugas kita lagi juga mencari password coba kita misalkan sebenarnya password tidak ada coba admin admin tidak ada tidak bisa berarti caranya kita harus cari lagi Linux di privilege di browser ingat ya oke kita lihat kita cari root kita mau masuk ke root ini ya, kita mengusuk kita klik ini kita copy masuk lagi ke terminal kita tes oke, sudah dapat nih rootnya termisionnya sekarang apalagi ya sekarang coba kita lihat ordernya sudah dapat alhamdulillah ini sudah dapat kemajuan nih coba kita masuk ke home disini kan di home kita lihat di sini ada folder RN ada coba kita ke RN kita lihat LS kita tidak diizinkan karena kita bukan root karena itu user biasa berarti kita harus dicari lagi cara nih mana biasanya nama itu ada di user kata server bin 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 bas ya lalu ini coba play grade rekam super bas dulu Kita lihat ID-nya Oke, ID-nya UID-nya 1002RM Brutnya 1 Oke, coba bikin LX Ada backup, ada backup FSH Oke, ada backup Spot 4 2 2 3 4 4 4 5 5 5 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 12 12 12 14 14 15 14 15 15 15 15 15 16 15 Kita buat sebuah keygen CSA keygen CSA keygen CSA keygen Ke enter file Kita enter Kita ID RSA nya Kita enter Kita enter lagi Kita pesongkan Enter Dia sudah dapat Ini General public key Sekarang Pantah selanjutnya Kita copy Ke root Di sini Copy Ayo 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tambahkan auto-list game. Terima kasih. 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 kita sendiri jadi root kita akan melihat S A S W selanjutnya kita kita akan melihat M ok ok kita 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 lihat ok kita 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 Alhamdulillah, ada yang kita dapat nih berarti ini flagnya kita lihat ya, kita dapat flagnya Alhamdulillah kita copy klik kita lihat lagi dosnya nah, kita sudah di root, ini kita lihat disini ada root .txt kita sudah selamat ya nanti flagnya ini terima kasih teman-teman sudah beres waktunya yang lama mudah-mudahan tidak membosankan nanti kita belajar lagi di pembelajaran perbatasan yang lainnya terima kasih yang sudah menonton dan terima kasih juga yang sudah mendukung channel ini saya ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih